hai 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 baik sahabat komputer yang gimana guna berada jumpa lagi bersama saya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walau punya kalau belum sholat sholat dulu karena sholat adalah kewajiban bagi setiap muslimin muslimat nonton video ini bukan wajib tetapi harus ya di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan suatu tutorial masih berhubungan dengan RDP ya yaitu bagaimana caranya kita mengejar 4000 jam tayang dengan RDP tapi tidak ngedrop tidak menjadi spam ya jadi cara-caranya kamu harus perhatikan di dalam extension-nya yang yang harus kamu install dan kemudian tata caranya maka ketika kita menggunakan RDP untuk mengejar jam tayang harus betul-betul teliti di dalam memilih extension itu alat-alat yang digunakan baik itu VPN kemudian over YouTube dan lain sebagainya itu harus betul-betul di setting dan juga waktu-waktu daripada menggunakan RDP kemudian memutar video itu bagaimana akan di dalam kesempatan yang berbahagia ini Insya Allah saya akan membahas tentang trik terbaru menggunakan RDP untuk mengejar 4000 jam tayang yang tidak ngedrop ya makanya simak baik-baik para sahabat semuanya untuk mengeting extension yang ada di Google Chrome yaitu untuk mengejar jam tayang yang pertama yang harus di setting yaitu 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 pinjer pin ya pinjer pin kegunaannya ini untuk menkeamanan di dalam Google Chrome kamu jadi disitu centang semuanya di pinjer pin ya kemudian yang kedua user agent kamu pergi ke pengaturan kemudian generator setting nah disini kita lihat yang berbau-bau Windows kamu checklist hijau dan yang tidak berbau Windows itu jangan di checklist hijau itu ya yang ketiga itu adalah klil history ya extension klil history di sini kegunaannya untuk menghapus history host jerwi kemudian yang keempat yaitu VVN VVN-nya terserah di sini saya menggunakan urban VVN mojimat juga itu nggak apa-apa jadi yang kamu harus perhatikan atur negara VVN jadi satu Chrome itu harus beda-beda negaranya nah kemudian sudah aktif di sini nah kemudian langkah selanjutnya yang kamu harus atur di dalam extension untuk mengejar jam tayang kemudian setelah user agent yaitu di sini ada update ya update tim zone jadi kamu masuk ke pengaturan kemudian update tim zone-nya supaya apa supaya akurat di dalam waktu yang ada di VVN tersebut waktu negara tersebut nah di situ kemudian setelah kamu sudah setting ya di antaranya yaitu masuk ke YouTube ya kemudian kalau ada seperti ini accept aja ya accept aja karena itu mendeteksi VVN negara kemudian setelah itu biasa kamu ketikan nama channel kamu setelah terbuka di sini kamu pilih channel mana yang nanti akan diputar jadi usahakan ya usahakan video yang kamu putar itu berdurasi lama lebih bagus lagi satu jam lebih ya durasi videonya seperti itu ataupun bisa langsung ke pemutaran pemutaran offload semua putar di situ nah di sini ada lover YouTube ya lover YouTube itu kegunaannya untuk mengulang mengulang-ulang YouTube bisa diaktifkan dan bisa tidak diaktifkan kalau misalkan mau berurutan ya ke semua offload itu jangan kamu aktifkan nanti kan akan satu persatu akan diputar tapi kalau untuk satu saja yang mau diputar itu kamu aktifkan ya aktifkan bisa disitu di setting untuk berapa kali putaran nah disitu nah kemudian setelah kamu lihat dulu ya kemudian lihat CPU nya jangan sampai RDP kita itu CPU nya lebih lebih daripada 90 persen kalau lebih daripada 90 persen itu bisa-bisa RDP kita akan mati error kemudian mati total akhirnya tidak bisa di login kembali makanya ketika kita menggunakan klonan daripada chrome tersebut misalkan 16 giga berapa klon ya yang harus kita putar kemudian kalau kita memutar terus sampai-sampai kita melihat CPU hampir 85 persen mau ke 90 persen ya dikurangi ya dikurangi ini klonan chrome nya supaya apa supaya awet supaya awet nah kemudian disitu bisa lagi kamu setting setting kembali biasa seperti tadi yaitu pinjerpin kamu checklist semuanya pinjerpin disitu ya pinjerpin disitu supaya nanti ketika kita mendapatkan jam tayang itu tidak apa tidak ngedrop ya tidak ngedrop kemudian user agent seperti tadi di dalam generatornya kamu harus setting nah kemudian setelah itu bisa kamu cek-cek kembali ya cek-cek kembali videonya videonya di cek kembali apakah terputar ataupun tidaknya ya bisa disini jadi usahakan seperti ini di dalam satu klonan itu ya beda-beda video beda-beda video ingat beda-beda video supaya apa supaya tidak menjadi spam ya seperti saya contohkan seperti ini ya setelah itu bisa kamu eh keluar kemudian bisa santai-santan aja kemudian untuk stopwatch usahakan ya waktunya itu usahakan waktunya jangan sampai 24 jam full ya jangan sampai juga 20 12 jam jadi sekitar 8 jam atau 6 jam ataupun 5 jam ya makanya disitu ada pengaturan stopwatch stopwatch itu kegunaannya untuk mengatur waktu pemutaran video yang ada di Google Chrome jadi nanti kalau sudah limit waktunya misalkan diatur untuk 6 jam itu akan durasinya 6 jam yang kita putar yang ada di Chrome klonan tersebut itu akan otomatis nah bagaimana caranya untuk mengaturnya ya nanti saya akan buat videonya bagaimana cara mengatur stopwatch yang ada di RDP yang di klonan Google Chrome ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati